Sebanyak 48 orang di desa Jepang kecamatan menjoboh Kabupaten Kudus terpapar Corona atau COVID-19. Kini, sebanyak 30 orang tengah menjalani isolasi mandiri dan 10 orang dirawat di rumah sakit. Kasus sembuh ada 5 orang dan meninggal dunia ada 3 orang. Kini pihak pemerintah desa Jepang telah memasang sepanduk berukuran besar di gang masuk desa, guna mengimbau warga agar tak terhadap protokol kesehatan. Kepala desa Jepang, Indarto mengatakan kasus COVID-19 di desanya mengalami lonjakan setelah lebaran. Lonjakan kasus Corona merupakan kluster keluarga yang berasal dari 2 RT di desa tersebut. Total setelah lebaran, kasus kita yang melonjak mengalami ini kan setelah... Yang terakhir tadi, yang terakhir kita dapat laporan dari bidang, kita total semua, total 48. Pihak desa mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan merapkan protokol kesehatan secara ketat. Tim Liputan, Cahaya TV Tidak, 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 Cahaya TV